Pasukan perlawanan Islam di Lebanon, Hezbollah mengumumkan operasi terbaru melawan pasukan pendudukan Israel. Hezbollah mengatakan pada Kamis 9 Mei, pasukannya telah meluncurkan rentetan serangan ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Dalam pernyataan terbaru, Hezbollah mengatakan bahwa pejuang perlawanan Islam berhasil menargetkan kendaraan militer di lokasi pendudukan Malikia. Serangan itu dilakukan dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan dampak yang signifikan. Dimana seluruh pasukan Israel yang berada di dalam kendaraan dikabarkan tewas dan terluka. Sebelumnya, perlawanan Islam juga merinci beberapa operasi yang dijalankan. Pernyataan pertama, mereka berhasil menargetkan salah satu sistem teknis di lokasi Ramia dengan senjata yang sesuai. Serangan itu mengenai target secara langsung dan hancur perkeping-keping. Kemudian dalam pernyataan selanjutnya, pejuang perlawanan Islam menargetkan pusat kepemimpinan Israel di Netu'ah dengan peluru artileri. Selanjutnya dalam pernyataan ketiga, perlawanan Islam juga berhasil menyasar pos pemeriksaan Al-Jardah. Serangan ini dilaporkan menimbulkan korban jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.